assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 15 firman Allah tentang mencari ilmu dalam Al-Quran setiap muslim berkewajiban mencari atau menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim hadis riwayat Ibn Majah nomor 224 hadis lain menjelaskan artinya barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga hadis riwayat muslim Allah kerap mengisyaratkan dengan tegas kepada manusia untuk mencari ilmu dan menjadi insan yang terdidik berikut ini 15 firman Allah tentang mencari ilmu dalam Al-Quran nomor satu artinya Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkan Allah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan Quran Surat Al-Muja adalah ayat sebelas nomor dua artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran Quran Surat Sot ayat 29 nomor tiga artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya Quran Surat atau bah ayat 122 nomor 4 artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki barang siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 nomor 5 artinya dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala Quran Surat Al-Mulk ayat 10 nomor 6 artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Quran Surat Al-Alak ayat 1 sampai 5 nomor 7 artinya dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat Quran Surat Fatir ayat 19 nomor 8 artinya dan demikian pula diantara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya diantara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama sungguh Allah maha perkasa maha pengampun Quran Surat Fatir ayat 28 nomor 9 artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan dia memberimu pendengaran penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur Quran Surat An-Nahal ayat 78 nomor 10 artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami 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 akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 nomor 11 artinya maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku Quran Surat Toha ayat 114 nomor 12 artinya Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi penciptaan bumi juga serupa perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu Quran Surat At-Talak ayat 12 nomor 13 artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad diantaranya ada ayat-ayat yang mukamat itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat ada pun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami tidak ada yang yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal Quran Surat Ali Imran ayat 7 nomor 14 artinya perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar semakah kedua golongan itu maka tidakkah kamu mengambil pelajaran Quran Surat Hud ayat 24 nomor 15 artinya apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran Quran Surat Az-Sumar ayat 9 demikian 15 firman Allah tentang mencari ilmu dalam Al-Quran semoga dapat menjadi pengingat bahwasannya mencari atau menuntut ilmu itu penting dan tidak ada batasan mengenai itu wawahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati